Audio Jungle Matematika Oke untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini Kelas 8 ya Kita masih mempelajari tentang persamaan garis lurus Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gradien atau kemiringan suatu garis Ibu harap kalian bisa memahaminya dari penjelasan ibu yang kemarin Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Yaitu kita akan menentukan persamaan garis lurus Sebelumnya ibu akan mengingatkan kepada kamu Menentukan artinya kita akan mengetahui Mencari persamaan suatu garis dari soal-soal yang diketahui Yang pertama kita langsung saja Bentuk umum persamaan garis Sebelumnya bentuk umum persamaan garis lurus Y itu Y sama dengan MX ditambah C Nah ini bentuk umumnya Nah selain bentuk ini ada lagi AX ditambah BY AX ditambah BY Ditambah C sama dengan 0 Atau yang ini bisa dirubah lagi menjadi misalnya AX tambah BY sama dengan C Bisa Nah ini persamaan garis lurus Namanya ini persamaan garis lurus Nah tujuan kita dalam menentukan persamaan garis lurus adalah kita membuat ini Membuat sesuatu yang diketahui dari soal menjadi persamaan Karena ini bentuk persamaan Nah Jadi kita akan membuat ini Membuat bentuk Y sama dengan MX tambah C Atau AX tambah BY sama dengan C Atau AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 Kita akan merubah ya Merubah soal itu menjadi bentuk seperti ini Jadi tujuannya ini Jadi bukan seperti gradian kemarin Kalau mencari gradian itu Tujuan yang kita cari ya Adalah angka Berapa gradian? 5, 4, 2, 3 Seperti itu Kalau ini tidak Kalau ini menentukan persamaan Berarti hasil akhir yang akan kita dapatkan Bentuknya Y sama dengan MX ditambah C Atau boleh ke dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 Atau AX ditambah BY sama dengan C Nah jadi bukan angka seperti gradian tadi Jadi ketika yang ditanya oleh soal tentukan gradian Maka ibu harap anak-anak ibu mengerti Bahwa yang akan kita temukan adalah angka Sesuatu angka Tapi kalau yang ditanyakan persamaan garis lurus Itu yang akan kita dapatkan bukan angka Tetapi seperti ini bentuknya persamaannya Seperti yang ibu merah ini ya Yang ibu tanda ini Paham ya? Oke yang pertama Kita akan menentukan persamaan garis yang bergradian M dan melalui satu titik X1 Y1 Jadi Rumus yang digunakan adalah Y sama Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 Nah apa itu Y? Nah ini Y Ini nanti ada pembahasannya ya Y kalau Y1 didapat dari satu titik yang dilaluinya tadi X1 juga Kalau M dari gradian Artinya Rumus ini digunakan jika suatu soal Jika pada suatu soal diketahui gradian dan satu titik yang dilaluinya Oke ya Nah kita menggunakan rumus ini Kemudian yang kedua Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 Maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 Nah kapan kita menggunakan rumus yang kedua ketika suatu soal tidak ditentukan gradiannya Tidak ada gradiannya tapi diketahui dua titik yang dilalui oleh garis itu X1 Y1 dan X2 Y2 Bisa dipahami ya Kapan kamu gunakan rumus yang pertama ketika soal itu diketahui gradian dan satu titik yang dilaluinya Kalau yang kedua ketika tidak diketahui gradiannya tetapi ada dua titik yang dilalui oleh garis tersebut Oke supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal Yang pertama tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradian min 2 Berarti pada soal ini terdapat gradian dan satu titik yang dilaluinya Yaitu 3,5 Maka diketahui titik P 3,5 berarti X1 nya 3 Y1 nya 5 Dan M sama dengan min 2 apa itu M? M sama dengan gradian Sehingga persamaan garis adalah gunakan rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 Nah ganti Y tetap dikurang Y1 berapa? Y1 sama dengan 5 Sama dengan M, M nya min 2 Dikali X tetap ya dikurang X1 3 Oke kemudian sampai sini kita ya Y dikurang 5 dikalikan Min 2 dikali X sama dengan min 2 X Kemudian min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6 Berarti Y sama dengan min 2 X ditambah 6 Nah ini pindah negatif jadi positif Sehingga Y sama dengan min 2 X ditambah 11 Nah inilah jawabannya Nah ternyata pada soal-soal pilihan ganda Ini kan Esa ya Jadi kamu bisa, ibu bisa benarkan kalau Suman ini Kalau Esa ternyata A, B, C, D nya tidak ada seperti ini Tetapi bentuknya A, X ditambah B, Y ditambah C sama dengan 0 Maka ini bisa dirubah, nah A, X berarti X dikedepankan ya Berarti min 2 X dikedepankan, dipindah ruas kan ya Pindah ruas, min jadi plus 2 X ditambah Y Dikurang 11, juga pindah Y nya ya Sama dengan 0 Nah jadi sama, ini benar, ini juga benar Oke kita lanjutkan Nomor 2 Tentukan persamaan garis yang melalui titik A, min 1,4 dan B, 1,3 Nah ingat, pada soal yang kedua ini tidak ada gradient yang diketahui Tetapi terdapat 2 garis yang dilaluinya Yang pertama titik, maaf terdapat 2 titik ya 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut Yang pertama titik A, min 1,4 Maka ini X1 dan Y1 Kemudian titik B, 1,3 Berarti X2, 1, Y2, 3 Sehingga persamaan garis adalah Nah gunakan rumus Rumus Y ya Y dikurang Y1 Per Y2 dikurang Y1 Sama dengan X dikurang X1 Per X2 dikurang X1 Y tetap dikurang Y1 Y1 sama dengan 4 Per Y2, 3, 4 Dikurang Y2, 3, 4 Sama dengan X Ya, dikurang X1 X1 sama dengan min 1 Berarti dikurang min 1 Per X2, X21 dikurang X1, min 1 Y dikurang Y2, 3, dikurang 4 Sama dengan min 1 X min kali min plus Jadi X plus 1 Per 1 tambah 1 Y kurang 4 Per min 1 Sama dengan X Tambah 1 per 2 Dari mana? Dari 1 tambah 1 Oke Kemudian kali silang Kali silang ya 2 dikali Y kurang 4 Kemudian min 1 Dikali X Tambah 1 2 dikali Y Sama dengan 2Y 2 dikali min 4 Sama dengan min 8 Min 1 dikali X Min X Min 1 dikali 1 Min 1 2Y sama dengan Min X dikurang 1 Min 8 pindah ruas Min 8 pindah ruas Menjadi 8 Plus 8 Oke Y sama dengan Min X Min 1 ditambah 8 Sama dengan 7 Min X plus 7 Per 2 Karena 2 yang ini Nah karena yang dicari Bentuknya Y Sama dengan M X Tambah C Bukan 2Y Sehingga 2 harus Dihilangkan Harus dikeluarkan dari Y Harus dipisah dari Y Berarti Y Sama dengan Min setengah X Plus 7 Per 2 Nah gradientnya diketahui disini Sama dengan Min setengah Oke Nah itulah penjelasan Atau materi kita Pada pertemuan Kali ini Yaitu Menentukan persamaan Garis lurus Ibu harap Anak-anak ibu paham Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton